Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Sandika Gali di channel WPU Dan kali ini kita masih ada di seri atau playlist belajar Laravel 11 untuk pemula Di episode kelima kali ini, kita masih akan belajar mengenai Blade Sebuah templating engine milik Laravel yang digunakan untuk mempermudah kita mengelola tampilan Nah setelah sebelumnya kita bikin tampilannya udah cukup menarik menggunakan Tailwind dan juga Alpine Nah tapi mungkin teman-teman melihat ada beberapa kekurangan Kita melakukan duplikasi pada setiap halamannya Nah langkah lebih baik kalau misalkan kita rapihkan sehingga kita punya sebuah sistem layout Nah sistem layout ini akan kita buat menggunakan komponen di dalamnya agar lebih mudah pengelolaannya Jadi buat kalian yang penasaran gimana cara bikin komponen di dalam Blade di Laravel Kita langsung lihat aja materinya Oke teman-teman, kita kembali lagi di aplikasi Laravel kita Kalau teman-teman ingat, kita sudah punya sebuah view di dalam folder resource kita View-nya block ya Ini kita udah simpan atau kita udah buat menggunakan Tailwind Yang sudah kita rapihin secara fiturnya udah oke ya Teman-teman kalau jalanin website-nya Misalnya menggunakan herd, kita tinggal ke sites terus kita jalanin ya Nah ini dia website-nya Jadi sudah ada navigasi di bagian atas Yang di bagian profile-nya udah bisa kita klik Ada bagian header ya kita sebutnya ya Jadi yang atas ini adalah navbar Yang tengah ini adalah header Yang bawah ini adalah main atau kontennya Oke dan kalau misalkan kita kecilin ini juga udah bisa Kita rapihkan Oh ini masih ada ya, ini belum kita hapus nih Tombol notification-nya Nah ini boleh kita hapus Tapi topik kita hari ini adalah untuk memisahkan Bagian-bagian dalam website kita tadi Menjadi sebuah komponen terpisah Agar bisa kita gunakan ulang Untuk halaman-halaman yang lain Oke jadi kita buka lagi filenya Tadi harusnya ada di home ya Bukan blog ya Teman-teman buka halaman home.blade.php Terus kita scroll ke bagian mobile menu-nya Nah ini mobile menu button Ada di bagian Mana si Tom Cook-nya Nah ini di bawah Tom Cook ada button teman-teman Cari button Kita tutup terus kita hapus Nah itu dulu yang harus kita lakukan Ini kalau kita kecilin harusnya udah hilang ya Sip, sudah Berikutnya kita akan pelajari yang namanya Blade component dulu ya Coba kita buka lagi dokumentasi Laravelnya Teman-teman ke Laravel Ke bagian documentation Sebelah kiri Teman-teman cari di bagian the basic Ada blade templates ya Klik aja Di sini kita bisa lihat cara pakai blade Ya kalau kita scroll Yang pertama kita bisa ngirim data Kita udah tau caranya ya Di dalam view-nya kita bisa kirim array Terus juga kita bisa menampilkan data Menggunakan kurung-kurawal 2 begini Nah kalau misalkan menggunakan kurung-kurawal 2 Katanya Semua isi variabelnya itu Melewati dulu Fungsi PHP namanya HTML special character Ini untuk menghindari Cross-site scripting ya Kalau website kita mau dijahatin Menggunakan script Nah itu bisa diamankan Lewat HTML special charge Kalau kita pakai kurung-kurawal 2 begini Terus juga kita jadi bisa Memanggil fungsi PHP Ya kita Manggil fungsi juga bisa Di dalam kurung-kurawal 2 Dan yang lainnya teman-teman bisa baca ya Cara pakainya Cuman yang akan kita baca adalah Atau yang akan kita pakai adalah Komponen Oh iya ini ada juga directives ya Jadi directives ini Kita bisa menggunakan Fungsi-fungsi di dalam PHP Atau statement-statement di dalam PHP Dengan lebih ringkas Misalkan mau nulis if Nah teman-teman cukup tambahkan add Di depannya Terus ada unless Gitu ya Jadi ada banyak Yang nanti akan Banyak kita pakai juga Scroll Kita cari bagian komponen teman-teman Nah ini ketemu ya Bagian komponen Jadi bagaimana membuat View pada Laravel kita Menjadi sebuah komponen Nah cara bikin komponen Kita bisa bikin Menggunakan Perintah artisan Ya PHP artisan make Titik 2 komponen Spasi nama komponennya apa Nanti akan dibuatkan Sebuah komponen Berupa views Di dalam folder komponen Tapi nanti juga kita akan Dapat kelasnya Kelas komponen Kalau misalkan nanti kita Mau modifikasi Atau mau menambahkan Property-property lain Kedalam komponen kita Tapi kalau misalkan Kita gak mau bikin Kelasnya Misalkan mau bikin Komponennya simple aja lah Gak butuh kelas Buat manipulasi Isinya Kalian tambahkan Minus-minus view Nanti kita coba Dua-duanya Yang pakai kelas Sama yang gak pakai kelas Oke Terus juga Cara manggilnya begini Jadi nanti ada X nya Terus nama dari Komponennya apa Cara menampilkan Komponennya begini Jadi kayaknya kita Langsung coba aja ya Oke jadi sekarang Kita kembali dulu Ke kode kita Ingat teman-teman ya Sebenernya Kalau misalkan kita bagi Struktur website kita Kan kebagi jadi 3 ya Kita udah bahas Di episode sebelumnya Ada navigasi Ada header Dan ada main Nah nanti Navigasi ini Yang paling utama Kita akan jadikan Sebagai sebuah Komponen terpisah Oke Jadi saya minta sekarang Teman-teman buka Terminalnya Boleh pencet Control Backtick Ingat Kita lagi jalanin NPM run dev Ini gak usah Dimatikan Kalau teman-teman yang belum Jalanin Jalanin dulu NPM run dev Jadi kalian jangan Ganggu-ganggu terminal yang ini Kita akan bikin Terminal baru aja Klik new terminal Disini Tanda tambah Jadi sekarang kita punya 2 ya terminal Disini kita akan ketikan Perintahnya PHP Artisan Make.2 Komponen Komponen pertama yang akan Kita bikin namanya Navbar Biasanya Nama komponen ditulis Diawali dengan huruf besar ya Jadi nulisnya gini Karena dia akan Merepresentasikan Nama kelas Atau gini aja lah Navbar gini ya Nanti akan dibuatkan Sebuah File komponen Ada view Dan ada kelas Jadi dua buah ya Bukan sebuah Pencet enter Udah dibuat Ada di dalam view Komponen Navbar Coba kita close dulu Kita buka Struktur foldernya Sekarang ada folder Komponen Di dalamnya ada Navbar Yang isinya Kosong Terus langsung dibuatkan Ini ada quote ya Jadi kalau kita bikin Komponen Sama Laravelnya Dibikinin div kosong Yang isinya ada quote Dan quote-nya ini Ganti-ganti ya Kalau kalian bikin Komponen lain Quot-nya beda lagi Tapi gak hanya View Kita juga dibikinkan Ada di dalam Folder app View Komponen Sekarang jadi ada Folder view-nya Ada navbar Nah nanti teman-teman Di sini Kalau butuh Sesuatu yang lebih Kompleks terkait Komponennya Tapi kayaknya sekarang Kita gak akan dulu Ubah-ubah Kelasnya ya Kita biarkan aja Kita close Kita fokus yang ada Di dalam navbar-nya aja Nah jadi Kita nanti akan Memindahkan Saya tutup dulu Saya bar-nya Kode yang ada di home Bagian navbar-nya ini Semuanya Kita cut Kita pindahkan ke dalam Navbar Ini div-nya dihapus aja Kita simpan ke sini Jadi kita pindahin Sehingga Di dalam Home-nya Kita cukup ganti Dengan nama komponennya aja Kalian cukup tulis X Navbar Nah ini artinya Saya akan mengambil Komponen Yang nama filenya Navbar.blade.php Ini kalau kita save Kita lihat hasilnya Refresh Sama aja Navbar ini Tampilnya sama Tapi sekarang udah masuk Kedalam komponen Gitu enak ya Kita bisa tarik ya Itu yang pertama Navbar dulu Sekarang kita mau bikin Header juga Jadi komponen terpisah Oke Jadi caranya sama Kita buka lagi Terminal Sekarang kita ketik PHP Artisan Make Komponen Header Nah tapi karena header ini Simple banget Saya gak akan bikin kelas Ya Kalau gak mau dibikin kelas Temen-temen kasih flagnya Atau tambahannya View Gini Jadi pada saat di enter Yang dibuat hanya Komponennya saja Lihat disini Ada header Ya kita buka Tapi kalau di folder Components gak ada Ya Oke Lihat nih Ada quotes yang berbeda ya Sekarang kita pindahin Navbar nya Atau header nya ya Kita cut Kita ganti jadi apa X header Begini Kita simpen ke Header Ini kita hapus Kita simpen Nah udah ya Kita coba lihat hasilnya Ini gak ada masalah Nah tapi temen-temen Pahami bahwa Ketika nanti kita pindah halaman Itu kan header nya ganti-ganti ya Disini home Disini blog Disini about Gitu Yang terakhir kontak gitu Pengennya kan gitu Kalau misalkan kita lakukan seperti ini Lihat Tulisan homepage ini Kita tulis secara hardcode Nanti yang akan terjadi adalah Semua halaman Headernya tulisannya Homepage Nah kan alangkah lebih baik Kalau tiap halaman itu Beda-beda namanya Sesuai dengan halaman itu Fungsinya buat apa Nah ini kita bisa bikin Komponennya sedikit lebih dinamis Dengan menambahkan yang namanya Slot Gitu ya Jadi temen-temen Tulisan homepage ini Temen-temen bisa ganti dengan Mencetak variable Slot Begini Nah nanti Apapun yang ada di dalam Variable slot Itu akan ngambil dari Apapun yang temen-temen tulis Di dalam Komponennya Jadi kalau saya tulis disininya Homepage Maka tulisan homepage Akan masuk ke dalam Komponennya Untuk menggantikan tulisan Slot Gitu Keren kan Jadi sekarang Ini tetap Homepage Jadi kebayang dong Pada saat nanti Saya pindah halaman Harusnya kita bisa ganti Tulisannya Sesuai dengan apa yang kita mau Oke Mantap ya Jadi itu Cara kita bikin komponen Secara sederhana Nah dan berikutnya Agar kita bisa menggunakan Template Keseluruhan halamannya Di berbagai halaman Kita butuh yang namanya Layout Oke Apa itu layout Kita kembali ke Dokumentasinya Nah sekarang temen-temen Lihat di bagian Komponennya Kalau kita scroll Atau kita balik dulu Ke daftar isinya Di atas ya Jadi di daftar Isinya Kalian bisa lihat Ada Building layouts Nah ini ya Kita coba klik Jadi untuk membuat layout Itu ada dua caranya Itu bisa menggunakan Komponen Yang akan kita coba sekarang Atau Bisa juga menggunakan Template Inheritance Atau pewarisan dari template Nah ini kalau temen-temen Yang pernah ngikutin Playlist Laravel 8 Kita menggunakan teknik yang ini Yang template inheritance Kita menggunakan yield Section Dan juga extends Nah sekarang kita mau coba Cara yang berbeda Yaitu menggunakan Komponen Gitu ya Jadi Nanti kita akan bikin Sebuah Komponen namanya layout Nanti otomatis layout ini Akan menjadi template Untuk keseluruhan Halaman kita Nanti Semuanya kita simpan Kedalam layout Beserta dengan komponen-komponen Yang udah kita buat tadi Tinggal nanti Kita bikin slotnya disini Slot yang akan membedakan Antara satu halaman Dengan halaman yang lain Nanti kalau misalkan Layoutnya sudah jadi Tinggal kita panggil Di halaman yang kita butuhkan Dengan cara Memanggil X Layout aja Ya kita cobain ya Kita kembali lagi Ke kodenya Kita bikin dulu Ya kita buka lagi terminal Kita ketik PHP Artisan Make Komponen Layout Oke Sudah kita tutup lagi Terminalnya Kita lihat Sekarang kita udah punya Layout ya Harusnya Nah sekarang kita buka Kita akan simpan seluruh Kode yang ada di halaman home Jadi kita pencet Ctrl A Terus Ctrl X aja ya Kita pindahkan ke dalam layout Ini kita hapus Kita simpan disini semua Oke Terus nanti Di layoutnya Di bagian main Itu kan yang membedakan Antara satu halaman Dengan halaman lain Kan ininya aja ya Isi dari mainnya Nah disini Mau kita ganti dengan Slot Jadi dolar Slot Nah kalau sudah kita save Sekarang kita kembali Ke halaman home Nah di halaman home Kita tinggal tulis gini teman-teman Kita panggil komponennya X layout Terus di dalamnya Kita tinggal tulis Apa yang mau kita masukin Kedalam slotnya tadi Misalnya kita tulis H3 Ini adalah halaman Home page Kita kasih kelasnya Misalkan hurufnya mau dibikin gede Text XL Oke Kita lihat Kita kembali ke website kita Disini ya Kita refresh Tuh aman Sekarang Halaman home kita Hanya begini aja Nah sehingga Lihat ya teman-teman Kerennya gini Kalau kita buka halaman blog Oke Kita buka halaman blog Kita bisa hapus semua isinya Kita tinggal ganti dengan Yang ada di halaman home Nah ini Ya Tinggal kita ganti tulisannya apa Welcome To My Blog Kita lihat ya Balik ke website-nya Kita klik blog Tuh sudah ya Tapi ada beberapa problem nih Problem yang pertama Header kita tetap sama ya Antara home dan blog tetap sama Ini harus kita perbaiki dulu Perbaikinya gimana Kita lihat Kita tahu kalau di komponen header kita Kita udah kasih slot sebetulnya Tapi masalahnya Slot ini kan dikirim dari layout Dikirim dari sini Nah Ini Harus kita bikin dinamis juga teman-teman Nah gimana caranya Kita harus Kirim datanya Dari setiap halaman Kirimnya lewat mana Kirimnya biasanya saya lewat Routesnya Jadi coba teman-teman buka File webnya Ada di routes Ada di web ya Nah kita akan kirim di setiap halaman Misalnya gini Di home Saya mau kasih title Gini ya Kirim data Namanya title Yang berisi Homepage Gini Untuk blog Kita kirim Title Yang namanya blog Title Blog kayak gini Ini kan slot Itu didapatkan dari Apapun yang kita tuliskan di dalam Layoutnya ya Di sini Nah sedangkan layout itu dipanggil dari halaman home Nah jadi kita harus kirimkan dulu Data title Karena title itu hanya bisa dibaca di halaman home aja Ini kalau teman-teman mau ngecek ya Kita ngirimin title di halaman home kan Kita ke web Nih ya titlenya di halaman home Berarti kalau kita mau cek ya Misalkan teman-teman buka Blade terus tulis DD DD itu adalah Dump and Die Jadi tampilkan variable Atau var dump Terus matikan scriptnya Ini akan sering banget kita pakai Buat melakukan debug Kita tulis title Dollar title Nah ini kan title didapat dari mana Title didapat dari roots Jadi title dikirim ke halaman View home Kesini Dapat nih harusnya Kalau kita ke home dapet Nah Tapi kalau title ini Kita langsung akses di layout Di sini Nggak bisa Sekarang kita tulis di sini aja Dia tidak menerima Dia nggak tahu title apa Karena title hanya ada di home Nah kita harus cari cara Agar halaman home yang sudah mendapatkan title Bisa mengirimkan ke layout Gitu ya Jadi ini kita hapus dulu Teman-teman balik lagi ke home Nah kita akan bikin sebuah variable Jadi kita bikin Menggunakan Komponen X slot Gitu Kita mau bikin slot Yang kita kasih nama title Gini Yang isinya adalah Variable title Gitu Jadi Dikirim dulu ke halaman home Si title nya Nanti Halaman home Akan jadi slot Untuk layout Sehingga Di layout Kita bisa pakai sekarang Home page nya Diganti dengan Title Tapi title ini Bukan dari routes Tapi dari home Nah sekarang Title sudah bisa masuk ke Header Ke sini Mari kita lihat Aman ya Jadi ini sudah aman Kalau masuk block Oh Masih error Kenapa? Karena di block juga Belum kita kasih Ini ya Jadi harus ditambahin juga Tuh Jadi Ini sudah oke Mantap ya Silahkan teman-teman Lakukan Hal yang sama Untuk about Dan juga Contact Itu tugasnya ya Dan terakhir Untuk episode kali ini Kita akan jalankan Bagian Aktifnya Ini kan Kalau saya masuk ke block Block nya masih Belum ada Background item nya ya Nah ini harusnya pindah Sesuai dengan mana yang kita klik Oke Kita coba Balik ke Halaman Navbar Kita ke navbar Karena link nya ada di navbar Kita harus lakukan dua kali Di bagian paling atas Dan juga nanti ketika mobile Jadi kita benerin satu dulu Nih ketemu ya Ini di bagian paling atas Teman-teman lihat Di sini ada panduan yang dikasih Sama si Tailwind UI nya Current itu artinya Saat keadaan aktif Keadaan aktif Itu kelasnya ini BG grey Text white Tapi kalau misalnya Keadaan yang tidak aktif Atau default Kelasnya yang ini Gitu Jadi Ini sisanya Lagi gak aktif Cara ngeceknya gini teman-teman Jadi kan Kita harus pilih Dia lagi aktif Apa enggak Ini kalau aktif Ini kalau gak aktif Kita harus lakukan pengecekan Di dalam Lara file Itu ada sebuah fungsi Yang namanya Request Jadi saya bisa Centak menggunakan Blade Terus saya tulis gini Jika request Gini Terus kita kasih metodenya Is Terus kita kasih Request nya apa Request itu URL nya sedang Dalam keadaan apa Kalau saya ketik Slash Ini artinya Ketika halamannya Berada di Slash Jika halaman lagi Berada di Slash Ini akan menghasilkan Nilai true atau false Kalau true Maka tampilkan ini Nah ini saya kata ya teman-teman ya Ctrl X Terus Saya kasih kutip disini Kita bikin pakai Ternari operator Jika true Tanda tanya Maka tampilkan ini Kita kasih titik 2 Titik 2 Jika false Kita kasih kutip Kita copykan yang ini Semua Nah Gitu Jadi kalau lagi aktif Pakai yang depan Kalau lagi gak aktif Pakai yang belakang Kita coba ya Satu dulu aja Save Nih Kita lagi di blog nih Home nya mati kan Ketika kita ke home Home nya nyala Mantap Sekarang kita benerin Untuk yang blog Yang blog juga sama Teman-teman tinggal copy aja Segini ya Tinggal copy Untuk menggantikan Ini semua Sampai sini Tinggal kita paste Tinggal is nya Kita ganti dengan Blog ya Gak usah pakai slash Teman-teman Kita lihat Blog Nah Udah aktif tuh Mantap ya Tapi kalau teman-teman Mau bikin dia Lebih keren Dan supaya gak terlalu Banyak duplikasinya ya Gimana kalau kita ubah Agar si Tag A ini Kan ini makin panjang ya Ada tulisan begininya Kita ubah jadi komponen Sehingga nanti nulisnya gak akan terlalu panjang Mari kita bikin dulu ya Kita bikin komponen baru Ini kita clear aja PHP Artisan Make.2 Komponen Kita kasih namanya apa Nav link aja kali ya Nav Link Kalau teman-teman nulisnya gini Berarti nanti nama komponennya adalah Nav dash link ya Ada dashnya Karena saya mau bikin dia Simple aja Tanpa kelas Kita kasih apa tadi Minus-minus View Udah ya Chat enter Sip Udah kebikin Sekarang kita buka dulu Nav link tuh ya Jadi ada dashnya Ada minusnya Kita buka Tutup lagi sidebarnya Sekarang kita akan kopikan Satu tag A ini ya Kita copy Kita copy Nanti kita ganti yang Di halaman navbarnya Kita pindahkan ke sini Ada beberapa hal Yang harus kita ubah Pertama Harefnya Itu gak akan kita tulis manual disini Harefnya akan kita gunakan Sesuai dengan apa yang ada disini Jadi harefnya gak akan dibawa Oke Begini Di hapus aja Nah jadi Untuk navbarnya Itu bisa kita ganti Komponennya jadi gini Ini kita hapus ya Kita hapus Kita bikin Jadi komponennya X Nav Link ya Gini Yang isinya ada Harefnya Gini Jadi harefnya masih tetap ada Dan dia akan kita pakai Disini Cara pakainya gimana Cara mengirim haref ini Kedalam komponen Cara ngirimnya Itu di akhir Atau di Dimanapun di depan juga boleh ya Kita tulis Kurung kurawal buka Dollar attributes Jadi ini artinya Apapun attributes Yang dituliskan Di dalam komponennya Itu akan di merge Atau digabungkan Kedalam komponennya Atau kedalam tag aslinya Oke Terus berikutnya Tulisan Di dalamnya Ini kita tulis home Ya Home ini akan masuk Kedalam Slot ya Sepertinya udah kita coba Jadi home nya akan masuk kesini Nah sekarang kita coba jalanin Ya masih aman Tapi sekarang kita ubah Jadi sebuah komponen Tapi kalau mau lebih rapi lagi Ini kalian harus benerin Area current nya nih Supaya aksesibility nya Bagus ya Sebenernya kalau Website nya sederhana Kalian bisa hapus Tapi karena kita pengen Website kita Aksesibility nya bagus Kita harus kasih area current Ini buat menentukan Saat dibaca oleh Teman-teman yang punya Keterbatasan penglihatan Biasanya mereka menggunakan Yang namanya screen reader Jadi websitenya itu Dibacain Kalau kalian tulis Area current Sama dengan page Ini artinya Link ini dibaca oleh screen reader Adalah Pagenya Lagi aktif Nah kan kita pengennya Pagenya gak selalu aktif Pagenya aktif Sesuai dengan request nya Jadi sebenernya bisa kita lakukan Hal yang sama juga Kalian bisa tulis begini Kita kurung-kurawal Request is Standartanya Page Atau False Nah harusnya begini Nah ini bener Kalau kita jalanin Aman ya Secara visual gak ada perubahan Tapi secara aksesibilitas Ini lebih baik Nah tapi Ini kan teman-teman lihat Kita melakukan pengulangan ya Sebenernya gini aja udah bener Gak ada masalah ya Tapi kalau mau lebih Rapih lagi Kita bisa keluarin request ini Kedalam komponennya Gitu Jadi caranya Kalau kita mau mengirimkan Atribute Yang kita buat sendiri Kan kalau href ini Adalah atribute Punyanya Tag A ya Ini bisa dikirim Kedalam attributes Mana tadi Nah ini Ya kalau misalkan kita buka Terus kita klik kanan Kita inspect Nih Tag nya tampil disini Kalau kita mau ngirim sesuatu Misalkan saya mau ngecek Apakah aktif atau tidak Saya tulis aktif Ini yang saya bikin sendiri Gini Misalkan aktifnya true gitu ya Nah tapi kalau misalkan Teman-teman tulisnya true begini Ini artinya Yang dikirim adalah String true Kalau teman-teman mau kirimnya Bulean ya True atau false Teman-teman kasih Titik 2 disini Nah tapi kan kita gak mau nulis true Kita mau ngecek apakah Request nya Slash atau bukan Root atau bukan Nah caranya kayak tadi Kita kasih disini request Is Gitu Jadi kalau request nya slash Kirimin true atau false nya Kedalam komponennya Jadi ini kita tinggal ganti jadi Dollar aktif Gitu Sama aja Ini juga sama Dollar aktif Sedikit lebih simple lah ya Dikerjakannya di depan disini Tapi kalau teman-teman Numpah ke cara yang tadi juga boleh Ini Aman ya Tuh Jadi sekarang Kita tinggal duplikat aja Duplikat Ini kita Tinggal ganti jadi blog Gitu ya Ini juga jadi blog Yang lainnya juga ya Duplikat lagi Ini jadi About Ini about Satu lagi adalah Contact Contact Ini juga Contact Udah jadi ini gak perlu lagi Teman-teman Sip ya Sekarang kalau kita lihat Blog About Oh About nya masih belum ya Oh ini karena Ada slash nya Is nya Jangan pakai slash tadi Blog Nah Sip Udah ya Tinggal kita copykan ke Halaman About dulu Apa yang kita copykan Struktur halamannya Ini kita copy Teman-teman silahkan buka Halaman Control P ya Kita ke About Nah Ini control A Control V Ini adalah halaman Halaman About Satu lagi Control P Contact Control A Control V Ini halaman Contact Nah Jangan lupa tapi Kita butuh title Title belum dikirim Di routes nya Ingat-ingat teman-teman Karena kalau gak Error dia About Error Dia butuh title Sedangkan kita gak ngirim title Oke Maka kita kirim dulu Di halaman About Contact dulu deh Kita kirim di Contact Satu lagi Ini Contact Satu lagi Di About About Karena kita udah ngirim nama Berarti tambahin koma disini Jadi ngirimnya Dua data Oke Kita ke About Kita ke Contact Sudah Beres semuanya Oh tadi kita mau ngecek yang nama Berhasil gak di dalam About ya Kita ke About Kita kasih Paragraph Nama 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 Gini Coba Ini kan dikirimnya nama ya Atau name deh Name Biar pake bahasa inggris Name Ada ya Alaman 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 Nama Sandika Udah Alaman Contact Udah Blog Juga Aman Home Juga Aman Jadi itu dia ya teman-teman Pembelajaran kita Mengenai Bagaimana cara bikin komponen Menggunakan Blade Templating Engine Sehingga jauh lebih modular Lebih reusable Dan lebih ringkas lagi Codingannya Ya dan di video berikutnya Kita bakalan mulai masuk Membahas Mengenai Data Yang akan kita gunakan Untuk aplikasi Blog sederhana kita Dimana nanti kita akan Mulai membahas Mengenai Model Ya jadi mungkin itu aja Untuk episode kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Kita ketemu lagi Di episode berikutnya Saya Sandika Kalipamit Dan seperti biasa Jangan lupa Titik komen Sub indo by broth3rmax